penyanyi ini juga merupakan inherited atau bangunan tua yang dibangun oleh pemerintah beranda pada tahun 1904 selesai tahun 1907 usianya sudah 1 abad sepi 14 tahun dibangun difungsikan sebagai kantor jawatan kereta api atau kantor administrasi kereta api jadi bidung lawan seum ini ini merupakan head hop kantor merupakan kantor rusak kereta api yang se-indonesia pada jaman itu pada jaman belanda dulu karena apa? karena melihat sekal bakal kereta api yang di indonesia awal mulanya mulai dari Semarang ke sini bapak Semarang, Solo, Jogja itu untuk titik kotanya khususnya daerah Jawa Tengah nah karena daerah Jawa Tengah yang dulu bapak yang soalnya ceritanya paling macam pertaniannya atau hasil bumi nah pada saat itu mungkin pemerintah dan kesulitan dengan adanya alat transportasi karena memiliki ada toh kantor dan bapak ya alat transportnya masih pahit sapi atau kuda ya nah sehingga dia mengadakan pemerintahnya sebagai alat transportasi untuk nangkut hasil bumi nah kemudian kalau untuk nama laurang sewu sendiri ini ini hanya nama istilah nama sebutan orang Jawa Tengah 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 karena gedungnya sendiri mempunyai nominal pintu yang banyak sehingga dibilangnya laurang sewu laurang itu pintu sewu itu seripun jadi seripun pintu nahliness ini jumlah terpahitnya gak nyampe seripun itu saking banyaknya saja persisnya hanya 928 daun pintu itu persisnya apa Nah kenapa gedung lawan sewa ini dibangun banyak pintu karena mengingat zaman dulu belum ada sehat di bagian Semarang bawah ini gaya tropis sehingga untuk bangunnya di desain banyak pintu itu yang menujuannya untuk sistem sirkulasi budaya biar supaya ruangannya ruangannya dingin jadi total persisnya itu hanya 928 daun pintu kalau dihitung kalau dihitung lobrang posenya daun posenya mencapai 450 ke semuanya ya seperti di market ini keseluruhan itu yang dinamakan lawan sewo ya jadi itu ada apa itu kantor pengawasnya toilet segala macam itu termasuk juga dihitung lah ya jadi nggak ada seru ya karena sangat banyaknya sehingga dihitungnya orang sewo itu nah kemudian untuk orang aslinya yang dari pemerintah belanda sendiri Pak namanya gedung NPS atau NIS NIS itu perpanjangan dari yang artinya perusahaan jalur kereta api India belanda ya nah itu nama aslinya dihitung NPS atau NIS nah seperti sekarang ya KAPI BCH seperti itu Pak ya nah gedung lawang seluruh lima yang sekarang ini hanya dimulsionkan sejarah karena gedung lawang seluruh ini menyimpan banyak sejarah nah selain untuk kantor administrasi kereta api pernah juga diperlukan oleh Jepang juga ya sebagai kantor transportasi Jepang namanya kantor yukusoyuku nah itu kantor transportasi Jepang jadi gedung lawang seluruh ini pernah dikuasai oleh Jepang juga Bapak nah pada saat itu diperlukan oleh Jepang jadi pernah terjadi pertempuran hebat juga Bapak di halaman kawang seluruh ini ya khususnya di depan kawang seluruh itu ada kemudian tuk pemuda ya tuk pemuda itu merupakan prasaksi pertempuran lima hari sekarang antara Jepang sama pemuda Pancasila itu merupakan apa itu peringatan pertempuran lima hari tuk pemudanya itu Bapak ya sebetulnya tuk pemuda Pancasila Bapak jadi disingkat menjadi tuk pemuda nah macam itu Bapak ya jadi di gedung lawang seluruh ini dulu pernah terjadi pertempuran hebat ya nah sekarang gedung lawang seluruh ini juga dimusiumkan selain untuk kunjungan objek wisata sejarah kemudian juga dikomersilkan ya untuk dibuat kegiatan-kegiatan yang sebabnya komersial bisa disewa-sewakan Bapak nah jadi mungkin dari Bapak Ibu ya di kantornya ada acara mungkin bisa sewa di lawang seluruh ini juga ya untuk meeting room atau untuk apa itu kemantenan juga bisa ya apa kemantenan itu aja aja nggak pakai tenda biasanya Pak hanya digelar karpet kasih panggung laminan gitu aja Bapak Oke kita sambil jalan mungkin Bapak ya abone ol